Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar semangatmu Biar semangat kak Biar semangat hari ini Harus Tanggal tubuh kan Harus kak Kembali lagi bersama kita di program Sriwijaya Aku penasal ya Priyan Codek Mumu Codek juga Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa Putra daerah yang prestasinya menginspirasi Siapa itu kak? Waktu kecil aku pengen Sudah di spoiler pak Susno Kata yang tadi kan kejutan gitu tadi Langsung kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sriwijaya TV Apa kabar ya pak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak kita terakhir kemarin pernah ke CCTV juga pak ya? Sampai sekarang masih sehat dan seger pak Susno Rahasianya apa pak? Yang ginian Rahasianya Gampang baik Jangan galak nonton TV yang tegang-tegang Pak ini pak kesibukannya sekarang ini apa pak? Iya pak Kayaknya seger terus ini pak? Pertamanya jelas Kita ini kan balik dusan betani ya Betani di kebun, di sawah Kalau jelas kalau betani kan beras gak belilah Bukan perkebunan, perkebunan uang besar itu Tukang insinyur itu kan Kita ini kan widok Cuma gak pake kebunan Gitu kan Kita nanam padi Karet gitu kan Ya kopi lah dikit-dikit Biar ngopi gak bayar gitu kan Dorena aduh juga Aduh durian dikit Siso dari bapak dulu kan durian Kadang buah kadang hidak Kalau udah buah ambik durian tanggo gitu kan Nah ini semakin asik semakin seru Ini pertanyaan pertama ini Selain bertani ini Aduh aktivitas lain Aktivitas lain Kalau wong sudah over sick cakunik Jelas ngasuk Masih muda di luarnya Dalamnya Jelas ngasuk cucung lah Gitu kan Ngasuk cucung Sapa tau Dari anak-anak kan dapat Upah pisang goreng Dinjok pisang goreng Dinjok martabak Cucung dibelikan Kita dibelikan juga Ngasuk cucung Untuk kebahagiaan luar biasa Luar biasa Masuk cucung Masa menikmati Iyo Habis apa lagi gak dipikir Pilkada udah selesai Gak jadi jorkam gak mungkin Gitu kan Pak kalau boleh tau Kenapa pak milih untuk balik ke Lampung halaman pak Satu balik dusun kan Lemah kan Balik dusun kan kita Pertama tangguh loh Sepaling kabar enak-enak lemah-lemahan Terus Apa namanya Sinyal tuh kadang-kadang Gidang Jadi kalau bisa ada sinyal terus Bayangkan WA Group tuh masuk Ada WA Group tentang politik Ada WA Group tentang ini Nanti jangan-jangan telpon ke bunyi Dikiru ada panggilan Kalau di dosun Kalau WA masuk Kapan kita gak kesitu Kapan kita gak pegawin Nah Mungkin gak mikirlah Kita dipanggil pak guburur di beda Kalau aku suka Kalau Jujur Kalau misalnya Daerah yang katik sinyal Aku agak Gak bisa hidup pak Soalnya aku gak ngepus Sering pak malam-malam Sang meja Gak bisa pak Jadi sinyal bagian dari hidup Pokoknya dari cafe tuh Yang ada WV-nya pak Walaupun beli ST manis Jadilah Jadilah Yang penting ada WV-nya Beli segelas duduk 6 jam Beli kopi secangkir kan Nanti tak minum Oh emang Ngapu ini Banyunya dikit nih Tambah wanyu Marah Jangan kebanyakan banyu Gak manis Ambilnya golong Mamang yang jual Tuh lah tau Buda ini Buda ini katik duit Pak ngomong soal sinyal tadi Bapak nih kayaknya aktif di media sosial Galak live facebook itu pak Perkebunan pertanian itu pak Itu kayak gimana itu pak Nah itu kan ngajak anak-anak muda Bener banget Ngajak anak muda Supaya bahwa kita balik ke Negara kita nih Negara kita ini kan negara agraria Tapi jinggu Ibung-ibung di dusun itu beli cabai Nah Negara agraria Tak katek lagi Apu namanya lumbung padi di dusun itu Kita ekspor Impor Negara agraris Durean baik kita impor Buah baik Impor juga Untung juga kita Ikan nasi Ini selaku Untung Dan angka pengangguran terendah Diblihat Kalau tanya kemana Ada gawih dikit Banyak gawih Banyak gawih Apa kenapa Mange ngomong-ngomong Nampak nanggong banyak gawih Banyak gawih Gawih Mana aduh Bleh penganggur Jadi menurut bapak sekarang ya Aku juga yang ngomongin Iya 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 Pak aku ini memang Kalau bertigo Dengan uang dua Ini Gak ganti Kalau kami Gak kesurupan Dia 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 Kau 20% Diutamanya Tapi kondisi Jati Ini keras Pak Dan Mandeng Genjir 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 Ya Nah Senjir Genjir Genjir sekarang makan panas dan nikmatnya makan di tempat panas tuh kapan-kapan makan duduk dia pernah makan tempat panas di asfalt asfalt beda rasanya jadi menurut bapak nih aku bingung deh jadi pertanyaan dari dia tuh apa yang harus diperhatikan dari tadi di transfer disini ada sinyalnya harus diperhatikan dari pertanyaan Indonesia ini apa Pak ini pertanyaan calon Menteri pertanyaan pertama untuk anak muda masa kita negara pertanian yang sangat luas ini ini kita kan impor galo impor beras impor cabai impor bawang dikit lagi kita dan udah terjadi katunya impor garam daging juga impor jadi kita nih negara industri apa negara pertanian kedua ini mungkin ya mungkin anak-anak muda ini sekarang kan udah galak betani kenapa udah galak betani itu udah menjanjikan memang diurut dan menjanjikan yang Hargo gabah murah karet cuman 4000 kopi lah turun pulau tinggal 15 nah tapi kalau misalnya karet harganya 100000 mungkin kau berhenti dari dan kemana-mana kau ngomong pakai tulisan sini aku tukang karet ada nentek ya iya ada tukang karet dapet kalau sekarang kena aku BUMN gitu bang bangga kan sekarang aku tukang karet ngapakan 100.000 dan karetnya ngoncur terus tiap hari kecurut kelemanyalah jadi pemerintah tolonglah harga-harga ini yang untuk petani ini ya cuman pecahnya naikkan lah diusahakan kan karet kan nggak mungkinlah karet murah ini karet galau ini nah sepatu karet dan kau tiap-tiap hari makan permen karet nabusakan ban mobil kalau makan permen karet pakai nasi nah sayurnya baik karet kenapa karet tuh turun ban mobil kan belum ada mobil kurasa pakai ban apa namanya bahan busa patamnya nah apa di nurun udah iya inilah pemerintah kesian lah sama kita menenai jadi kurasa kalau komoditas pertanian mahal dan Insyaallah kita galak-galau durian kita irinya negara sebelahnya itu cuman nyebrang bayi kan pacar kayu itu ke Singapura sekilo duriannya berapa 70 dolar Singapura 700.000 sikok durian sejuta di tempat gitu ibung-ibung yang aku durian itu cuman 10.000 lap gigit pacat gigit agas gigit nyamuk lah cuma 10.000 ngerti upah kau kalau gigit nyamuk pake merah tangan gaul hahaha aku dari gigit nyamuk merah gigit ulat juga raso durian yang luar negeri sama kita tuh sebenernya eh baguslah punya kita oh mamah no ndak lemak makannya lagi makan gitu pikir sejuta kata mau lemak durian luar negeri lemak tuh karena terasa sambil makan tuh sejuta sejuta kenapa kalau punya kita 10.000 belum habis papa iya kemarin samping mumu pengin dia makan durian di luar negeri enak jual ginjal lakunya lakunya pak aku saya ingin pengen laku aku ginjal ginjalnya dicadang empat kan empat baru-baru-baru-baru-baru instant badan-baru baru bernafas rx aku pak ini semakin asyik semakin tapi jangan kemana-mana kita bakalan balik lagi sama Pak Susnudu Haji tetap di Srimi Jaya